Kisah sukses di tempat kerja 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 Kopi mana kopi? Adalah sebuah kopi baru yang menyasar target anak buda zaman now, Pak. Yang pasti bukan seperti kita ini. Jadi menurut saya, kita butuh pendekatan yang zaman now. Dimulai dari sebuah kafe. Dimana ada dua meja bersebelahan, duduk dua orang remaja cowok dan cewek. Mereka tidak saling kenal. Tapi keduanya murung dan sedih. Nah lalu datang seorang pelayan meletakkan secangkir kopi hitam panas di hadapan si cewek. Lalu si cewek berkata, Maaf, aku tidak pesan kopi. Kopi itu pahit, aku tidak suka. Lalu si cowok mendatangi si cewek dan berkata, Tapi hidup itu seperti kopi. Dimana pahit dan manis kehidupan dipertemukan. Terima kasih, Pak. I love it. Pak, mohon maaf, Pak. Presentasi yang tadi di-presentasi sama Handi ini mirip persis sama punya saya, Pak. Ehm, maksud kamu apa? Dia nyuri ide saya, Pak. Ini ada satu cewek duduk di sini. Terus disamperin sama cowok. Nih, cukup, cukup. Kita terusin dulu meeting ini. Nanti kita bicara. Pak, selama ini saya berusaha menjadi karyawan yang baik buat perusahaan, Bapak. Saya memiliki integritas yang tinggi buat perusahaan ini, Pak. Gak pernah saya datang telat ke kantor Bapak. Yang ada saya orang pertama yang selalu ada di kantor Bapak setiap pagi, Pak. Penjilat? Saya tuh gak pengen punya karyawan penjilat loh di kantor saya, Niki. Menurut Bapak saya penjilat. Penjilat itu kan menaikkan dirinya sendiri, lalu menjatuhkan orang lain. Saya masuk. Maaf, Pak. Saya tadi beliin kopi kesukaan Bapak. Wow. Wenak tol. Enak, Pak. Ini nih, contoh karyawan terbaik. Care sama bos. Aduh. Yaudah, Pak. Saya kerja lagi. Ya. Terima kasih. Makasih, ya. Oke, 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 oke. Gini aja deh. Kalau kamu bilang kamu karyawan terbaik. Karyawan yang punya intensitas. Integritas yang tinggi buat perusahaan saya. Kamu saya kasih kesempatan. Kamu bikin iklan kopi mana kopi. Versi, versi kamu. Besok, kamu presentasi sama saya. Ya. Tidak. Jadi bos Kaya raya Hidup bahagia Luar biasa Sekarang giliran sahabat saya Luar biasa yang ada di rumah Yang akan saya tanya Apakah tempat kerja Anda Membuat Anda semangat Dalam bekerja Sekali lagi saya tanya Apakah tempat kerja Anda Membuat Anda semangat Dalam bekerja Ayo Dengan cuma geleng-geleng Jawab dengan serius Gak Apakah Anda Merasa tertekan Ya Apakah Anda Sering dimarahi oleh bos Anda Setiap hari Ayo Jawab dengan serius Iya Apakah Anda merasa senang Dimarahi oleh bos Anda Enggak Enggak Nah apa Apakah Anda mau Mengubah nasib Anda Ayo Ayo Mau apa enggak Ayo Mau apa tidak Mau apa tidak Mau pak Mau Itu baru karakter sahabat saya Yang luar biasa Caranya Caranya cuma satu Jangan mau jadi bawahan Anda harus jadi bos Untuk diri Anda sendiri Anda harus berhenti bekerja Dan buka usaha Jadi bos Kaya raya Hidup bahagia Jadi bos Kaya raya Hidup bahagia Jadi bos Kaya raya Hidup bahagia Bos Kaya raya Hidup bahagia Bos Kaya raya Hidup bahagia Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia! Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia! Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia. Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia. Maaf, Pak. Ya, Ki, gimana? Presentasi udah bikin? Sudah, Pak. Bagus. Tapi, mohon maaf, Pak. Saya resign. Cukup sudah, Pak. Itu barusan, dia ngomongin judul lagu. Seperti sarannya Aryo Keke, dengan model nekep, gue berhenti kerja. Tungguannya. Ki! Habarin ya. Kalau udah sukses... Besok-besok, kamu gak perlu stres berangkat kerja pagi-pagi banget. Saya udah berhenti kerja. Yuk. Terima kasih. Jadi, Koko yakin mau buka usaha laundry? Yakin, Mak? Kalau kata Aryo Keke, kita tuh harus punya usaha sendiri yang kita suka, Mak. Ya, kalau Mama sih pasti dukung apapun yang Koko lakukan. Yang penting, pertimbangkan dengan matang ya, Ko. Kan gak gampang loh, kita buka usaha bisa langsung sukses seperti itu. Ya, waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Waktu Papa meninggal, Mama lah yang jadi tiang keluarga. Dia bekerja sebagai tukang cuci keliling. Saking miskinnya, gue cuma punya satu seragam sekolah. Dan itu, gue pakai setiap hari. Dan Mama selalu cuci seragam gue sampai bersih. Ya, layaknya anak sekolah dasar yang masih suka bermain. Seringkali gue pulang sekolah dengan seragam yang selalu kena tinta, lumpur, makanan, cat, dan lain sebagainya. Dan Mama selalu punya seribu satu cara untuk menghilangkan noda itu. Ayo, sayang. Seingat gue, gak ada noda yang gak bisa dihilangkan semua. Terus, dikasih jeruk nipis. Makanya, dulu gue menjulukinya pahlawan pembasmi noda. Karena itu, gue jadi tahu bagaimana cara menghilangkan berbagai noda. Dan mencuci adalah kegiatan sakral bagi kami berdua. Setelah dapat pencerahan dari Aryo Keke, plus dukungan dari Mama, gue mulai total menefoni usaha ini. Labi Dulu Rata Abang ekspresi LTV Mereka itu ya bahwa tempat-tempatnya? Biasanya saya seperti mobil. Kamu sudah mendesakiran dari masutnya. dan jual mobil kesayangan gue, lalu gue ganti dengan fast forward button. Udah bertahun-tahun jadi karyawan, ditindas terus sama bos, sekarang waktunya gue jadi bos. Langkah selanjutnya adalah merekrut karyawan. Apalah artinya bos tanpa karyawan? Nah. Halo? Halo, ini dengan Mas Soni. Ya, ini Soni. Ini siapa ya? Iya, Mak. Ini saya dari Laundry Halilita. Samunya yang banyak. Kemarin kamu ngirim lamaran kan ke sini? Oh, iya, iya. Nah, besok kamu bisa datang wawancara nggak, Mak? Hmm, nggak tahu juga sih, Pak. Kenapa gitu, Mas? Saya tuh nggak yakin, saya ditoimak aja. Emang orang cadel kayak saya bisa gitu, kok jadi tempat Laundry? Tuh, ngomong Laundry aja susah. Mas, nggak ada hubungannya sama kamu cadel sama kemampuan kerja kamu, Mas. Tapi yang lain padah nggak cadel, Pak. Ntar saya diledekin lagi. Ya udah deh, Pak. Ntar saya pikir-pikir dulu. Cara apa nih? Ah, siapa yang mau kerja sih? Kamu ngerti kan pake mesin cuci gimana? Hatam kok. Hehehe, emang saya ngidamnya busak. Kamu bisa mila-mila jenis pakaian untuk masuk ke dalam mesin cuci, kan? Pakaian? Iya. Lah ini bukannya servis cuci mobil ini. Yang ngolong begitu, yang cucinya pake setim seno. Eh, kok. Ya, kok loko. Kalau mau pakaian, kok mendingan buka bisnis Laundry. Kamu tahu kan kalau untuk jadi seorang frontliner itu harus ramah? Nggak boleh jutek? Tahu. Maaf. Takaran ramah kamu segitu aja. Saya setelah mukanya mau begini dari lahir. Selamat, Johnny. Kamu saya terima kerja di sini. Sebentar dulu, kok. Jangan langsung diterima. Sebelumnya saya mau nanya, di kantor ini ada nggak TV khusus pegawai? What? Soalnya begini, kok. Saya tuh lagi ngikutin sinetron yang judulnya. Terciduk cinta pelakor karena ada yang melapor. Siapakah yang melapor? Dari episode 1 sampai episode 1987. Saya tuh penasaran, siapa yang melapor? Terus terang, saya mau kerja. Kalau di tempat kerja saya itu ada TV-nya khusus pegawai. Begitu, kok. Ada, kan? Ada dong. Bentar ya, Johnny. Halo. Laundry Halilintar. Halo, Pak. Ini Sony lagi? Iya. Ini, Pak. Ya-ya, Bapak bakal buka cabang di Depok nggak? Mas, mau saya buka cabang di planet lain pun, Mas, apa urusannya itu sama kamu? Kalau Bapak buka cabang di Depok kan enak deket rumah saya. Tapi kalau di planet lain, Ma, saya pikir-pikir dulu deh, Pak. Sampai mana tadi, John? Terciduk cinta pelakor karena ada yang melapor. Siapakah yang melapor? Hehe. Eh, nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya... Saya ini aja, lemon. Oke, thank you. Suka lavender juga ya? Favorite. Udah sama ya, Mbak? Iya, ini ada beberapa lagi. Bapak? Ya? Kamu itu ada lipstick di ini kamu? Oh, oh, iya ini kayaknya tadi saya ganti bajunya buru-buru deh, jadi kena lipstick. Saya tahu kok cara ngilanginnya gimana? Oh ya? Iya, pakai kapas, dicelupin ke alkohol sedikit, terus diusap-usap di bagian lipsticknya. Terus kalau nodanya udah hilang, tinggal direndam aja air anet. Oke, thank you, thank you. Eh, sebentar. Ya, Mbak, semuanya dia 230, ada membernya, Mbak? Eh, nggak ada. Oh, iya, iya. Bentar ya. Berapa? Maaf ya, Mbak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan jadi minta maaf. Justru terima kasih. Udah dikasih tips. Nanti saya ingat-ingat ngekerjain di rumah. Thank you so much. Terima kasih ya. Ya, makasih, Mbak. Selamat malam, Mbak. Mas, kok ngeliatin mulu sih? Kan ceweknya udah pergi, Mas. Mending Mas ngeliatin saya. Ternyata, buka usaha itu gak sesulit yang gue pikir. Yang sulit itu adalah, gimana caranya kita bisa mendapatkan pelanggan. Untungnya, sebagai mantan pekerja kreatif, otak ini bisa diputer untuk mencari pelanggan. Tandri Baru ya? Iya, Bu. Ini bener dapat cashback 10%? Oh, bener, Bu. Ibu namanya siapa? Maria. Maria. Semua, mari kita sambut pelanggan pertama kita, Ibu Maria. Tandri Baru yaa... Pagi. Pagi, Kong. Pagi. Perlahan, akhirnya usaha ini mulai berjalanan. Bagi, Pak. Anto. Tahap awal pelanggan datang, pakaian akan dikumpulkan, didata, lalu ditimbang. Maaf, Mas. Saya kok jadi bingung ya? Ini masuknya kategori apa? Ini kunci rambut, Mas. Nakal kamu. Aduh, anak. Setelah didata dan ditimbang, Tiur akan menghitung berapa jumlah yang harus dibayar, dan kapan selesainya. Ini dua hari lagi udah bisa selesai nih. Hey. You bisa cepet sedikit nggak tulis bone-nya? Ay, ini mau buru-buru ke tempat senang. You gak liat, ayo lagi ngapain? Hei, 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 selamat pagi, Ibu. Selamat datang di laundry Halilintar. Dengan segala kerendahan hati kami, ya, kita berterima kasih banget sama Ibu udah mempercayai pakaian Ibu di laundry kami. Pokoknya kita kasih servis terbaik buat Ibu. Ya. Setelah itu, masuk ke proses pencucian. Tapi sebelumnya harus dipila-pila dulu berdasarkan jenis dan warna. Lalu berikutnya dimasukkan ke mesin cuci. Mesin-mesin ini, meskipun belinya second, tetap oke kok dengan daya pengering otomatisnya. Salah satu kelebihan di laundry Halilintar ini, kita nggak pelit dengan detergent. Jadi wanginya dijamin semertan. Sonny. Sonny. Bisanya kerja kau? Ini celana panjang tiga, celana pendek tiga, kolor enam. Tapi di notet kau tulis kolornya. Abo, karena abangku todung yang terhormat, sampai hantu kalau mikir mau pakai logika. Kita kasih tahu ya. Yang namanya orang pakai celana panjang atau celana pendek, di dalam celana itu pasti ada kolornya. Jadi, kalau di sini ditulis tiga celana panjang, otomatis ada kolornya. Nggak usah dijelasin. Coba. Pelan. Ah, ada kan kolornya? Nggak usah lama-lama. Setelah itu, pakaian akan di setrika dengan menggunakan setrika uap yang panas. Dijamin, pakaian akan menjadi licin seperti yang baru. Eh, apaan ini? Kenapa jadi kayak tarzan gini? Iya kok, habisnya ruangannya panas benar, sung padahal. Betul, Koko. Ini saya buat bulu ketek saja, sampai minta dibebaskan karena tidak lalu panas, Koko. Aduh, saya nggak perlu tahu tentang bulu ketek kamu. Dan terakhir, pakaian yang udah bersih, wangi, dan licin akan di-packing untuk dikembalikan ke pelanggan. Koko, ada oleh-oleh dari Ambon. Makasih. Bo, kan saya sudah bilang, baju sama celana jangan dijadiin satu, harus dipisah. Sudah saya pisah, kok. Lah, ini masih kecampur, Mbok. Masa sih, kok? Saya lihat baju semua isinya. Ini jelas-jelas celana. Iya, kok. Kemarin saya lihat baju. Setelah itu, Londrian udah siap diambil sama pelanggan. Nih. Mbak, ambil Londri dong. Atau, kita juga bisa antar Koko pelanggan, tergantung permintaannya. Si Toto kemana, John? Lah, 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 lah. Tumben-tumbenan sampe nanyain Toto. Kangen ya sama Toto? Nggak sama Toto. Amit-amit. Belah rambut aja kayak gedung DPR. Kenapa si Toto? Itu cucian buminya dari tadi gak nyampe-nyampe. Buminya marah-marah sama saya. Katanya mau nuntut tempat kita. Lebay. Mogok lagi, Tok. Iya, kok. Tapi tenang. Saya langsung mesen ojek online. Buat nganterin laundry ke rumah Ibu Mia. Bukan. Buat beli bensin. Tok, kamu sering banget loh, motornya kehabisan bensin di tengah-tengah jalan. Kamu kalau ngisi bensin seliter-seliter apa? Iya, kan? Biar hemat. Biar hemat apanya, Tok. Yang ada, kamu ngabisin duit keliling-liling buat nyari bensin. Paham gak? Paham, kok. Lagian mana ada sih orang ngisi bensin cuma seliter-seliter, Tok. Emang harusnya berapa liter, kok? Dulu, waktu gue jadi karyawan, gue sering banget komplain kelakuan bos gue. Sekarang, giliran gue jadi bos, gue baru sadar, ternyata karyawan itu banyak yang ngeblek. Tiur! Tiur! Halo? Heheheheh, kamu pikir kamu setan apa? Gak keliatan. Kenapa kamu telat lagi, Ujang? Maaf, Kang. Tadi teh, angkot saya nabrak piang listrik. Iya. Tiang listriknya baik-baik aja, kan? Alhamdulillah, Kang. Jangan diulang lagi, loh. Tidak tahu, Kang. Selamat pagi, Lontri Halilintar. Aduh, susah banget ya ditelepon dari tadi. Ay, Ibu Sinta. Ay, bisa bicara sama bos? Saya sendiri, Bu. Ay, mau komplain nih. Kemarin ay, telepon ke tempat U. Minta delivery, tapi ditolak. Padahal kan cucian ay 9 kilo tuh. Ay, gak masalah sih, kalau gak mau nganterin yaudah. Cuma cara ngomongnya itu loh, yang kurang ajar. Masa dia bilang, gak bisa. Emangnya U yang punya laundry? Ay, kan tersinggung ya. U punya karyawan tuh, mesti diajarin sopan santun, tau enggak? Banyak yang bilang, kalau bos itu tingkanya bodoh dan nyebelin. Itu pasti karena mereka belum ngerasain jadi bos. Punya anak buah yang bodoh, itu lebih susah daripada punya bos yang bodoh atau gila. Tiur, kamu kok di sini? Saya kan pegawai di sini. Kok lupa? Bukan itu, ini kan belum jam istirahat. Di dalam gak ada orang loh, Tiur. Ini kemana? Nah, emang saya bapaknya Johnny. Tiur, Ibu Sinta tadi telpon marah-marah dia komplain. Oh, malampir. Kamu jangan sekali-sekalinya ngajakin pelanggan itu berantem, Tiur. Kamu gak bisa marah-marahin pelanggan terus. Kalau kamu selalu ngajakin mereka berantem, ya mereka akan kabur. Kamu paham gak sih? Kalau mereka kabur, saya akan bangkrut. Nah, kalau saya bangkrut, saya mau gaji kamu pakai apa, pakai sendal jepit, ya gak mungkin, kan? Kamu tuh belum pernah dengar pelanggan itu raja, ya? Ayo toba, tong tiur, sebelum saya bangkrut. Iya, Deko. Lain kali, saya bakal pelakukan pelanggan kayak raja. Tidak. Ko, ini ada oleh-oleh dari Ambon. Makasih, Mbok. Yuk, barangkali, Koko. Tangan. Ambon. Johnny! Johnny! Ya, Ko? Masuk dong, John. Sini. Ada apa, Ko? John, ini kenapa nota-notanya aneh, ya? Ini jumlah kilauan sama harganya kenapa gak cocok? Coba saya lihat. Ko, ini kan memang dikasih diskon. Coba, Ako, Koko lihat. Loh, kok bisa? Siapa yang kasih diskon? Tihur. Tihur. Tolong kamu jelasin ke saya. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Emangnya kita ada program potongan harga? Gak ada. Terus kenapa kamu kasih diskon? Dia yang minta. Terus kamu ngikutin? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Terus? Ya kalau raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih. Kan dia rajanya. Eh, Kang Yayan. Mau laundry lagi, Kang? Bajak. Tihur, diskon lagi dong. Mas Yayan, sorry nih mas. Di sini kita gak ada diskon-diskon. Jadi gembel dong saya nanti kalau tiap hari diskon. Kang Yayan, tiur bisikin ya. Mempekerjakan karyawan itu gak bisa hanya dilihat dari keterampilannya. Yang paling penting, sifatnya. Koko. Apa? Saya mau minta izin, Koko. Kenapa kamu? Kata dokter, saya harus istirahat barang tiga hari, Koko. Soalnya, gejala tipis. Stadium dua, Koko. Aduh. Stadium dua. Eh, Koko tidak percaya? Ini sebuah surat. kenapa tulisannya spesialis kulit dan kelamin. saya akan berubah ini spesialis tipis. Tenang, Koko. Ini kaos kaki saya kenapa bisa ketuker ya? Beda lagi warnanya. Ini kaos kaki kamu ya? Bau lagi. Dicuci gak sih kaos kakinya? Sebenernya kalian bisa kerja apa kagak? Profesional kalau kerja di sini, tahu gak? Pakai ijasa. Susah orang kalau ijasanya daun. Kalau orang tua lagi ngomong, dengerin. Jangan bengong aja begitu kayak ular makan kodok. Masa dalam laundry gue? Lu lihat nih, lu lihat nih. Dalam laundry gue masa ada celana dalam begini? Lihat nih celana dalam. Ini bukan celana dalam bini gue. Ini celana dalam kampret kalau kecilnya segini. Gue mau dicerein nih bini gue gara-gara ini. Dengerin ya, saya teh sebenernya lebih mau nyerahin suami saya. Kalau ternyata yang pakai celana dalam itu ya suami saya sendiri. Lagian mikir atuh ya kalian teh ya. Masa iya saya punya kayak gini? Emang saya mau naik ojek online? Hah? Iya. Maha sih. Ini gimana caranya saya mau pergi ke pesta nanti malam kalau baju saya kayak gini? Lihat! Lihat! Emang saya suluh bolong? Hah? Saya gak mau tahu ya. Kalian harus ganti rugi. Mau tahu gak hariannya berapa? Tahu gak? 5 juta! Mulai hari ini saya akan bersikap lebih tegas sama kalian. Saya buat sistem 10 poin. Setiap orang yang berbuat kesalahannya saya kurangi poinnya. Kalau sampai poinnya habis yaudah saya keluarin. Kalau ada kerusakan ya pada barang customer bukan cuma poin kalian yang saya kurangi kalian ganti rugi. Assalamualaikum. 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 Kang, saya teh mau minta maaf. Tadi teh angkot saya masuk jalur busway terus ditilang sama pak polisi. Ujang. kemarin angkot kamu nabrak tiang listrik. Kemarannya lagi masuk ke dalam kali. Kemarannya lagi nabrak truk kopasus. Ini yang salah tuh angkotnya atau kamu? Saya mah gak tahu apa-apa, Kang. Mungkin Akang bisa tanya sama supir angkotnya. Selamat, Ujang. Kamu karyawan pertama yang saya kurangi poinnya. Dari dulu Mama tuh tahu kalau Koko itu kan pekerja keras. jadi jangan Koko jadikan materi atau jabatan itu sebagai ukuran kebahagiaan Koko. Sebab kalau begitu Koko gak akan pernah bisa bahagia. Mama yakin Koko pasti bisa melewati semua. yang sabar jangan cepat putus asa ya. Nama Koko selalu ada dalam tiap doa Mama. Makasih, Ma. itu mesin cuci rusak, Ma. Iya, udah lama. Mama kalau nyuci pakai tangan lagi. Kenapa gak ngomong-ngomong sama Koko? Gak apa-apa, Mama suka. Aduh. Maaf. Maaf, Ma. Koko kurang perhatian sama Mama. Koko jangan khawatir gitu sama Mama. Koko beliin mesin cuci baru. Mama gak boleh nyuci pakai tangan lagi. Maaf. Koko gak mau kalau Mama capek. Koko jangan gitu, Ah. Gak usah khawatir banget sama Mama. Koko sayang banget sama Mama. Koko akan lakuin apapun biar Mama bahagia, ya, Ma. Mama juga bahagia, punya Koko. hai. Hai, kamu tahu di seberang ada yang mau buka laundry juga? Enggak kok. Ada! Abuh kan, nak? Sepertinya mesin-mesinnya canggih kok. Mas, yang punya udah dateng belum? Oh, ada di dalam, Pak. Makasih, Mas. Loh, kamu? Kamu ngapain di sini? Kamu kerja di sini? Iya. Inilah dari saya. Dari kemarin kita belum kenalan. Saya Agustina. Okei. Jep. Loh. Jep. 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 Buk. Hei, kamu? Sebenarnya saya ke sini cuma mau nanya. Apa alasannya bikin usaha di sini? Maksud saya kan di seberang tuh udah ada usaha yang persis sama kayak usaha ini, ya kan? Iya. Itu usaha saya. Oh, itu punya kamu? Iya. Oh, nice. Maksudnya secara etika bisnis ini gak etis dong. Gak etis gimana ya maksudnya? Maksudnya ini jadi saingan bisnis yang gak sehat dong, mbak. Gimana ya? Ya, ya menurut saya sih kalau kamu pede sama jasa sama servis yang kamu punya, Mestinya kamu gak perlu kepatir bersaing sama saya. Nih ya, minimarket aja sekarang itu banyak banget. Dikit-dikitan juga gak apa-apa. Di pasar juga kayak penjual sayur kumpul sama penjual sayur, penjual buah kumpul sama penjual buah. It's fine. Kecuali, kecuali kamu gak yakin sama usaha kamu sendiri. Oh, saya yakin gak sama usaha saya. Saya yakin. Yaudah, terus kamu takutin apa? Udah gini deh. Daripada kayak gini, mendingan kita bersaing secara sehat aja. Oke, oke. Belajar. Belajar. Pelanggan kita, para pindah ke situ semua. Kang yang ganteng juga pindah ke sana. Hancur hatiku. Apa kan, nak? Yang cantik-cantik juga pada pindah ini. Itu mbak-mbak SPG-nya macam suruh kali lah ku tengok. Hei, kalian pada ngapain sih di sini? Koko, ini dia suruh, Koko. Iya, Koko. Dia suruh, Koko. Iya, cuman susah lah. Cepatnya. Koko, ini yakin mereka gak bakalan curiga. Kalau sampai ketahuan, bisa mati saya. Gak apa-apa tuh, John. Gini, teh demi kebaikan bersama. Apa? Mantap. Mantap, mantap, John. Itu, John itu. Mana, bang? Johnny, Johnny, Johnny. Sabar, John, sabar. Nyebut, John, nyebut, nyebut, nyebut. Gimana, John? Mantap. Minum! Koko, koko. Ambilkan minum, Koko. Koko, koko. Koko, koko. Ambil minum. Minum, minum. Sabar. Jalan, jalan, jalan. Tarik napa, tarik napa. Tarik napa. Nenen, nenen. Ayo. Koko, koko. Koko, koko. Gila, gila. Ini benar-benar gila. Benar-benar gila ini kok. Apanya yang gila? Jadi kok, teman-teman. Pas saya mau masuk laundry sebelah. Itu sudah dibukain pintu sama cewek-cewek cantik yang cantiknya Bak Malek. Beda banget sama cewek kita disini. Resepsionis kita disini. Itu sudah judas. Enggak cantik. Merasa kamu ya? Terus, terus. Terus yang lebih gila lagi nih kok, teman-teman. Selain cewek-ceweknya cantik. Itu cowok-cowoknya itu ganteng-ganteng banget. Badannya bagus. Alias atletis banget. Pakai cowok-cowok disini. Anjep. Terus lanjut, lanjut. Bentar kok, ini ngomongnya sembarangan ini tiur. Lanjut. Dan mereka semua berkelas banget kok. Resepsionisnya saja. Pakai tablet kok. Enggak tulis tangan kayak kita. Terus sudah gitu kok. Saya tuh diajak torkeliling melihat tondri mereka. Gila kok. Mesinnya tuh baru semua dan canggih-canggih. Katanya sih mesinnya buatan Jerman. Enggak kayak mesin kita. Udah bikinan Korea Utara, bekas lagi. Iya-iya, udah terus cerita aja. Enggak perlu ngejelekin melihat tondri kita juga. Terus, ruang setrikanya. Rapi dan dingin banget. Enggak ada tuh karewanya yang kayak ketersan kota. Pokoknya kok, disana itu semua serba canggih. Terus, pekerjanya semuanya kulit. Kerjanya giat, rajin, beda banget. Enggak ada kaya kita. Baru aja usaha gue mulai jalan, masalah baru timbul. Belajar di karyawan, gak jadi bos, hidup gue kayaknya penuh dengan masalah. Bu Maria. Pagi, Bu. Pagi. Silahkan, silahkan. Iya. Sip. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Kita boleh banyak orang musuh di jalan, silahkan. Kita harus melakukan yang namanya inovasi kalau kita mau ngalahin laundry yang diseberang. Asol! Yang namanya servis pada pelanggan harus kita tingkatkan. Siap! Dengar tiur. Hah? Shh. Hehehe. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Kami akan memberikan servis yang cepat dan memuaskan. Karena bagi kami, pelanggan adalah raja. Saya gak peduli mau mereka secanggih apapun. Kita harus lebih cepat. Siap! Mereka mau mengatakan kalau mereka cepat kilat, maka kita harus cepat kilat. Bagai! Jari kita! Biar! 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 Dari siap! Dari siap! Satu, dua, tiga, pulang! Sama sekali! Ayo, 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 ayo! Nah, lebih jelaskan. Tualah, selama ini buat pikir koko orang Ambon. Bini kok, oleh-oleh dari Ambon. Kadang-kali koko, jangan. Matas aja mbok, pakaian sering ketuker. Makasih ya gue. Siap sekarang? Siap. Satu, dua, tiga. Berdeka! Ayo, 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 ayo. Bu! Nyebelin banget tuh orang. Murah. Udah, kita nggak usah peduliin mereka, Bu. Biarin aja. Dia itu ngeremen saya, tau nggak? Salah dia. Bahkan orang tua saya yang ngeremen usaha ini aja saya lawan. Apalagi cuman si Reset. Siapa, Bu? Si Reset. Eh, Kang Yayan. Seneng banget ngeliat Kang Yayan kesini lagi. Iya, nih, Tiur. Katanya Londri kamu jadinya cepat sekarang. Wajahku. Tiur, bisa aja. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Hah? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Buruan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Buruan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang namanya persaingan bisnis sehat. Mau perang-perangan diskon terus. Ini usaha-usaha saya ya. Jadi terserah dong saya mau ngapain. Ngomong lagi di momen suci kayak gini emang salah. Kalau saya mau berbagi. Ngerti saya. Tapi saya yakin. Kamu buka usaha ini juga cuman sekedar nyoba keperuntungan kamu doang, Mbak. Buat saya ini hidup dan mati saya. Mau usaha kamu jalan atau enggak, saya yakin itu enggak bermasalah bagi kamu. Mau ada penghasilan atau enggak, itu juga enggak apa-apa bagi kamu. Kamu ada penghasilan lain di luar sana. Ini satu-satunya buat saya. Tolong. Jadi kamu pikir saya buka usaha ini cuman mau main-main aja gitu? Emangnya saya mesti gaji karyawan saya ini semua pake apa? Pake daun. Mau cari daun di Jakarta sekarang juga udah susah, mas. Udah beton semua tuh, liat. Saya enggak ngebalas daun di sini, Mbak. Kamu jangan ganti topik. Hei, Mas Yayan. Kok kemana, Mas? Sorry, Koh. Namanya juga anak kos. Masih pakir diskon. Dasar kami, Yayan. Peganganan! Hei, kalian merasa aneh enggak sama kuku kita? Ini ada cewek cantik. Bukannya dipacarin malah diajak perang. Asli, Mak. Ya itulah kenapa si Koko jomblo. Hei, kita tuh kalau lawan perempuan, pasti perempuan selalu menang. Karena perempuan dari dulu itu selalu, betul. Ini sudah terjadi dari zaman Romeo and Juliet. Ken Aro, Ken Dedes. Yakomina Donatus. Sudah terjadi semua. Pak, Pak, mohon maaf nih. Itu Yakomina Donatus siapa? Itu saya punya tetangga di Papua. Iya, Pak. Hei, kalian ini. Koko ini lagi berjuang untuk kita-kita. Malah kalian inget. Kalau mbak sih. Kasian ya koko. Emangnya kalian enggak kasian sama koko. Koko. Nih. Tagihan listrik, air, telpon udah pada masuk. Sama ada tagihan servis mesin cuci kemarin belum dibayar, Koko. Makasih, Tuyur. Saya duluan. It's okay, enggak masalah. Dalam dunia usaha itu rangemannya persaingan biasa ya. Enggak perlu dijadiin personal kayak gini sih. Maaf ya, mbak. Usaha ini bagi saya personal, mbak. Saya enggak mau usaha saya rugi. Cuma gara-gara cewek tajir, manja, seperti kamu. Yang palingan bikin usaha cuma untuk gaya-gayaan. Mohon maaf, mbak. Kamu bisa nilai saya kayak gitu dari mana? Emangnya kamu pikir kamu tahu saya? Jangan-jangan kamu ini cuma cowok diskriminatif yang menesterotapkan bahwa semua perempuan itu enggak bisa bikin usaha sendiri. Perempuan itu bego, gitu. Mbak. Kamu pikir kamu hidup di jaman apa? Jangan bawa-bawa diskriminatif atau stereotip atau apa itulah. Ibu saya juga punya usaha. Tapi dia punya etika kalau kerja. Oh. Anak mami, toh. Ya udah, jangan sedih, jangan nangis. Kita lihat aja siapa yang menang di antara kita. Saya, si anak manja, atau kamu, si anak mami. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini makanan buat kalian. Selamat buka puasa. Orderan kita masih banyak banget loh. Pokoknya sesuai janji semua harus selesai ya, tepat waktu. Kalau sampai harus lembur ya, mau nggak mau kita semua lembur. Pernah nggak ya, Koko Mikil? Kalau kita tuh udah kayak bulu keteknya si Candy. Sudah kuncup, basah, letoy, nggak ada tenaganya. Bah, kenapa jadi bulu ketek Candy kau bawa-bawa? Jadi hilang nafsu makan gue nih. Eh, saya juga hilang nafsu makan nih. Eh, kenapa kamu ikutan Cici? Eh, kalau saya jadi ada yang bulu ketek saya sendiri, kenapa? Tidak boleh? Bulu ketek lagi, bulu ketek lagi. Wih, ada yang lembur. Kerja nggak usah terlalu divorcir, mas. Rezeki nggak kemana. Bye. Si Cici perhatian itu sama Koko. Perhatian apa? Nyindir dia tuh, mas. Nggak percaya aneh ini. Eh, cewek memang begitu. Saya kasih tau nah, kalau kau mau biar kayak di FTV-FTV, kau pakai nih gorobaku. Pas dia lewat, kau tabrak. Habis itu baru. Baru apa? Masuk rumah sakit lah ya. Hih, berharap jadinya nih. Masuk rumah sakit lah. Dalam rangka menyambut lebaran, kami akan memberikan harga khusus. Kami akan jamin lebaran Anda terbebas dari noda. Insya Allah lebaran Anda menjadi bersih dilahirkan kembali. Kho, beneran nih kho? Karyawan yang bakal lebaran gimana kho? Udah biarin mereka libur. Hah? Berarti kita bakal kurang tenaga dong? Saya turun tangan. Pak, pelan-pelan kalau jalan. Gak bisa. Aku harus kejar target. Total 6 piece. Bener ya? 6 piece. Udah, itu aja? Udah, itu aja. Sebentar ya, saya taruh belakang. Makasih, Pak. Itu ada apa wangi baru ya? Pak. Ya? Ada apa yang bisa dibantu? Saya mau nanya, Pak. Wangi lavender ada enggak? Lavendernya kosong. Ada ocean cross. Ya, boleh. Eh, kamu. Sepertinya kamu susah bawahnya, ya? Boleh aku bantuin? Enggak usah, Beli. Enggak. Bisa kok. Oh, gadis Bali. Aduh, adih, adih. Aduh, adih. Tuh, kan? Ini jujur nih ya. Tapi kamu enggak boleh marah. Aku tuh sering lihat kamu loh di sebelah. Aku tuh lihatnya dari jendela penasaran gitu pengen kenalan sama kamu. Cuman, aku enggak berani. Kenapa enggak berani? Kamu kan tahu bos kamu sama bos aku tuh enggak cocok alias lagi gencatan senjata. Gimana mau berani? Ya, yang enggak cocok kan bos kita. Kita rakyat jelatan enggak usah ikut-ikutan. Biarin aja mereka. Bener kata kamu. Setuju saya. Kita tuh memang cocok. Cocok gimana maksudnya? Apa? Karena maksudnya kita tuh cocok buat temenan. Temenan. Tapi kalau kita sudah temenan, kamu kasih nomor kamu ke saya ya. Soalnya, saya sama temen saya, temen saya punya nomor saya. Saya punya nomor temen saya. Logika kan? Iya kan? Nomor kamu berapa? Ternyata bos laundry sebelah itu enggak sejelek yang Koko pikir loh. Dia itu bangun usaha laundry-nya itu dengan hasil jeripayah dia sendiri, Koko. Sama kayak Koko. Bu, Bu, Bu. Tidak ada gosip, Bu. Ternyata si Koko bikin usahanya sampai ngejual mobilnya, Bu. Cuman ya itu, Ko. Dengar-dengar usaha laundry dia itu ditentang sama keluarganya. Bahkan menguras tabungannya, Bu. Koko. Koko. Tahu enggak, Ko, kenapa dia ditentang? Karena dia enggak mau nerusin bisnis keluarganya, Ko. Akhirnya yaitu, Ko. Dia dimusuhin sama keluarganya. Makanya, Koko tuh enggak mungkin kehilangan usahanya, Bu. Karena cuma itu satu-satu yang dimikin sama Koko. Coba, Koko, pikir pakai logika. Ini keluarganya sendiri loh, Ko yang musuhin. Mana dia anak yatim lagi, Bu. Harus kasih makan ibunya, ngidupin ibunya. Kasian, kan? Ibu kasian enggak? Jadi, Bu, kalau Koko ini sampai bangkrut, dia bakal jatuh miskin, Bu. Bakal jadi gembel. Terus nanti ibunya dikasih makan apa? Batu gitu. Untuk itu, Ko. Dia mau buktiin ke keluarganya kalau dia benar-benar serius sama usahanya. Dia enggak mau bergantung sama keluarga. Cuman ya itu, Ko. Dia itu sekarang dihina-hina pekerjaannya, Ko. Coba, Koko, pikir pakai logika. Ini yang hina-hina itu keluarganya sendiri loh, Ko. Iya, benar. Kamu kenapa tiba-tiba jadi perhatian banget sama si Koko sih? Ini kamu tahu ceritanya dari mana? Kamu tahu ini semua dari mana? Aduh, Bu. Bu Susi belum saya cuci, Bu. Enggak maksudnya cuciannya Bu Susi. Belum saya cuci. Jadi, ini harus saya cuci dulu, misi, Bu, ya? Apa kan, Nako? Saya lupa harus kasih cucian ke Bang Todung, Ko. Sampai jumpa. Bang. Abang ngerasa enggak sih, Bang? Kita semua di sini udah kayak zombie. Kerja kayak enggak ada nafas. Betul itu. Astagfirullah. Eh Ujang. Eh Gendut. Berapa kali gue bilang sama lu? Eh. Ini pakaian kalau belum tering benar, jangan ditaruh ke ruang setrikaan. Bah, bukan aku itu. Cudang kali. Loh, kok saya, Bang? Abang jangan asal tuduh aja, Bang. Eh, pada ke Afrika. Pakaian kalau masih basah macam begini, kalau kau taruh di ruang setrikaan, kita setrika jadi bau macam kau. Bang Todung, baru saja saya dikomplen sama Bu Ira. Nih, di nota saya tulis kemeja tiga. Tapi yang diterima Bu Ira cuma dua kemejaan, satu kemeja mana? Hah, itu kau kali yang salah. Kan selalu kau yang salah menghitungin dulu. Eh, sini. Gue kasih lihat ya. Nah, di sini ditulis satu bed cover. Lah memang satu. Bah, kecil kali otak kau. Itu isinya yang enam. Satu bed cover, satu spray, dua sarung bantal, dan dua sarung kuling. Apakah, Bang Todung? Seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan, udah pada tahun namanya satu set bed cover itu ada satu bed cover, satu spray, dua sarung bantal, dua sarung kuling. Enggak usah dijelasin pake logika otak sampean yang kecil. Tetap saja harus kau tulis jumlahnya berapa biji. Masa kau aku suruh tebak-tebakan sama otak kecil kau itu setiap kali ada bed cover set? Kan gak semua orang pake sarung guling. Enggak usah ngotot sampean itu. Kau, motornya si Toto tabrakan kau. Si Toto gimana? Cuma lecet-lecet katanya kau. Tapi motornya rusak, cucian-cucian yang diantar juga ada yang kotor, ada yang rusak. Kau, 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 Toto sama Johnny kau. Itu, gelut kau, gelut. Gelut apa sih, Mbok? Itu berantemku, ayo. Kau cepet, Bok. Tio, kamu urusin Toto. Iya, iya, iya. Saya kasih kempes kau. Jarian! Todung! Ada, ada! Hei! Hei! Ganti! Jarian todung! Mati! Semua berhenti! Hei! Berhenti! Apa apaan ini? Semua jadi hancur begini. Siapa yang mau nanggung ini semua? Saya capek-capek bangun ini tempat. Kalian hancurin aja. Kok, Bu Mody dateng marah-marah kok? Kok ini gimana ya? Kenapa jadi lecek gini ya? Biasanya gak pernah kayak gini loh. Saya kecewa, jujur saya kecewa banget. Aku beli baju ini tuh mahal banget loh. Ini tuh baju aku beli waktu diskon 90%. Sekarang piye nyubo. Udah gak diskon. Berarti kan aku gak bisa beli. Ini pengawannya bisa kerja, Pak. Kalau gak tutup aja di laundry-nya. Pusing deh kepala saya. Baju-baju mahal saya. Semuanya rusak. Kok, kok tolong jelasin. Jangan diem aja. Ini tuh gak lo tak sayang. Kau jangan teman-tёр. Ini tuh gak sih. Ini tuh gak yang minta gani. Kan aku aja? Kenapa ngerikan ni lah? Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 T Itu punya mama yang selalu support kamu, selalu dukung kamu. Suatu hari. Suatu hari kamu pasti bisa bikin papamu bangga. Berasih. 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 Seket manis kayak kurma. Kau warna aja kurma, rasa kayak obat pahit. Padahal di payah kumbuh lucu. Nanti kamu udah bisa telepon Riri kan? Tomi, mereka dateng kan? Ririnya masih sakit, Bu. Tominya juga baru bisa balik dari kampungnya besok. Tapi saya lagi coba telepon yang lain kok, Bu. Ya, tapi mesin cuci aman kan? Bisa dipakai semua. Mesin cucinya belum selesai direparasi. Spare party baru bisa dateng besok dari luar. Ada apa ini? Papaku. Papaku, dia... Dia... Dia nguji aku. Aku tiba-tiba ditunjuk buat ngerjain perlengkapan tempat tidur semua hotel-hotelnya dia. Ini banyak banget. Ini dia sengaja. Dia sengaja banget bikin aku tuh nyerah. Kamu jangan tolak. Buktiin ke papa kamu kalau kamu mampu. Gak mampu, Ki. Ini tuh banyak banget. Ini besok dateng lagi. Gimana kalau aku bantu kamu? Kalau kita ngerjain bareng, semua bisa selesai lebih cepat. Oke. Partner. Yes. Partner. Ini udah selesai tarok ruang pres, terus ini udah kamu pisahin kan? Langsung proses ya. Hei! Anggalin. Mereka yang akan bantu di laundry kamu ya. Oh, oke. Sementara yang lainnya mereka kerjain di laundry aku. Aduh, pokoknya makasih banget kalian udah mau bantuin saya. Just make sure semuanya dicuci yang bersih. Siap, Bu Agus. Agustina. Siap, Bu Agustina. Siap, Bu Agustina. Bo, kalau yang jadi lintep. Mantap. Tentu! Gimana? Tentu! 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 Eh, kuda poniku. Klinciku? Belinya disini juga Belinya mau lewat Lewat dah duluan Gak bisa gitu Perempuan saja dulu Kamu saja dulu ya Enggak apa, Bli Lewat dah duluan Abo kan, nak Dimana-mana, ladies first Jadi, kamu dulu ya Woy, tukang besi Duluan-duluan Cepat sini orang mungkir jalan Tau lu Menyempat gaya lu Gilain juga lu Dia buru jalan Aku hijau nih Tuh Teman-teman saya sudah marah Kamu saja dulu ya Tolonglah, Bli Duluan, nga Cepat sini Madura, Pak Papua, Papua Kok Gawat, kok Yang ini sudah dicuci Tapi noda jangan hilang-hilang Kamu sudah cuci dua kali belum? Lebih, kok Malah mau diambil lagi nih Wah, ini memang susah Ini kayaknya pasti papaku sengaja deh Kalau tidak menurut standar Usaha Londriumu akan saya tutup Bagaimana? Semuanya sudah beres? Sudah bersih semuanya? Sudah, Pak Tapi masih ada dua Yang belum berhasil dibersihkan nodanya Iya, Pak Kurang dua, Pak Nah Apa yang kamu kerjakan itu percuma Hasilnya nol Nol besar Nisi, ini sisa cuciannya ini sudah bersih Coba dicek Masih ada nodanya apa enggak tuh? Eh, bantuin, bantuin, cek, cek Ini kayak noda kopi Udah lama gak dicuci, makanya nempel Ini, kalau ini spraynya aja udah lama Makanya kuning Kamu ambil satu sendok cuka Terus kamu olesin ke bagian nodanya Habis itu kamu gosok Gosok pakai sikat gigi atau pakai kain Kalau ini kan kuning Kamu ambil aja nih Satu cangkit bubuk soda kue Campur ke dalam air Direndem dulu, baru kamu bilas Nanti putih lagi kok Bersihkan, Pak, nada-noda Halus bener, Pak, kayak kulit saya nih, Pak Om Saya Uki Partner kerjanya Agustina Salut saya sama anaknya, Om Saya pernah ngerasain di titik nol Gak bisa menjalankan usaha sendiri Waktu saya di titik nol Justru Agustina yang memberi semangat buat saya Dia ngajarin saya Tentang gimana cara menjalankan usaha laundry Banyak lah, Om Om harus bangga punya anak kayak Agustina Tina tuh gak pernah bermaksud Mengelawan Papa Tindakan anak Papa Tindakan anak Papa Papa ngerti Kamu sudah menciptakan jalan hidupmu sendiri Maafin Papa Alhamdulillah Senang banget Akhirnya bisa ngeliat Agustina Membuktikan kerja kerasnya ke keluarganya Sekarang Waktunya aku membanggakan mamaku Ini mereka karyawan-karyawan aku, Ma Banyak sekali mesin cucinya, Ko Iya dong Biar kita bisa terima orderan banyak Nanti Koko kirimin satu ya Buat ganti yang di rumah tuh yang rusak Udah lama gitu Terima kasih ya Ini foto kita dulu Kamu masih kecil sekali Sekarang kokonya mama udah besar Udah bisa buka usaha sendiri Ini kan juga berkat mama Berkat kerja keras mama Mama kan yang ngajarin Koko begini Mama bangga sama kamu Mama bangga sekali, Ko Aku baru menyadari Gak ada penghargaan yang lebih tinggi di dunia ini Melebihi ungkapan seorang ibu yang bangga pada anaknya Mbak Andi, selamat lebaran ya Selamat lebaran semua Mbak Andi, selamat lebaran Iya, sama-sama, Ko Thank you ya semua Selamat lebaran Bang Todung, selamat lebaran ya Dede, salam buat keluarga Iya, Ko Selamat lebaran Iya, Ko Silahkan liburan Iya, Ko Aduh 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 Terharu ya Gak nyangka aja Akhirnya aku bisa bangun usaha sendiri yuk ki itu bukannya role model kamu tuh anda luar biasa ada pepatah yang bilang when life gives you lemon make a lemonade ini kunci kesuksesan kamu jangan menyerah jadi bos kaya raya hidup bahaya when life gives you lemon peres lemonnya oleskan pada noda di baju dijamin noda itu bakal hilang jadi bos saya aja yang pegang saya aja yang pegang gak apa-apa soe gimana ko nyetim kita snook ya masuk hitungannya ko selamat soe bernainnya lu nih halilintai iya mas bapa siapa ya saya yang punya mas saya Sony pak eh ko dia waktu hitung lama disini yang ngelepon oh jadi gini ko kalo saya diterima keja disini saya boleh gak nginep di loko sini soalnya kan rumah sehatnya jauh di depok eh tapi kalo dipikir-pikir mah saya takut kalo nginep di loko ini sendiri bagian nanti gimana orang tua saya jauh aku terima nikahnya woi pokoknya nikahnya sudah gila fix tuju dikira dir tenaga kita tenaga mesin apa haaah jauh lu kagak kayak ayah capek aku tuh eh kandi lu gak mau ngelanjutin kata-kata gua apa biar lucu aku jadi kayak begini sudah tidak bisa lucu Mendy aku suruh sutradara kacau sutradara sutradara selamat menikmati